Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bimbing saya, Kang Raka, Kihai Haji Abdul Gawas, Kihai Haji Solek, Kihai Haji Toras, Kihai Haji Pak Izin, dan seluruh Ikhwan Akhwat Saya hadir di masjid yang mulia ini tidak untuk ceramah Hadir karena ingin tabarruk kepada Kitab Agung Mipta Husdur Makanya saya tidak pakai kostum mubalik Masih pakai baju begini Dulu sih waktu pertama ke sini tidak pernah pakai baju-baju begini Pakai tasawuf sukabumi saja Yang rombeng-rombeng Karena katanya kalau tasawuf harus zuhud, zuhud itu mesti serba miskin Saya mau pulang dikejar oleh beliau Jangan, jangan Ada titipan dari pengersa Abah Ya, ada apa Kata pengersa Abah Bajunya tidak usah tasawuf Maka pulang ke sukabumi Saya langsung masuk toko sandang Langsung memotong bahan Satu setel jas dan dua setel safari Dan ternyata disitu Karamah pengersa Abah sudah menyiapkan seorang pemborong yang akan membayarkan Bahkan dia katakan tambah lagi kiai Masya Allah Baik Khadirin Bersyukurlah bahwa kita pada bulan yang lalu Boleh, jangan tersinggung Ini bahasa saja Baik Dimanakah kita melaksanakan majlis manakib Dimanapun Di atas gunung boleh, di dalam goa boleh Kalau bisa di dalam lautan boleh Ya, pakai kapal selam boleh, pakai karamat boleh Apalagi kalau di masjid Tahadus menikmat berkah karamah Dari Allah melalui pengersa Abah Kalau tidak salah Saya umroh sekitar 10 kali Lebih mungkin Insya Allah di masjidil haram Selalu menakibat Walaupun tidak semua yang hadir ikut menakib Ya, rombongan kita saja Menakibat Katanya Pak Jejen disana Tarekat dilarang Tarekat disana disebut syirik Diharamkan Mereka sendiri gak tahu tarekat Mengharamkan tarekat Tapi tarekatnya gak tahu Umpama kalau saya ditanya oleh Askar lah di Mekah Atau oleh siapa Apa yang anda lakukan Apa yang anda amalkan Fikir perintah Quran Kita gak boleh keluar dari Quran dan Sunnah Iya, benar juga Kisahkanlah kisah-kisah Manakibat itu kan kisah-kisah Benar lagi Dimana salahnya Gak, gak Ya, sebagai Khadim pangerasa Abah Dari sisi keilmuan Tidak perlu selamanya Saya jadi ketua bidang ilmu dan dakwah Masa organisasi mesti Terus menerus, gak boleh Sekarang ketua bidang ilmu dan dakwah kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Yusuf Hamzak Ilmunya masih tetap saya Dakwahnya beliau Tuh Walaupun saya Penanggung jawab keilmuannya Dengan Al-Mukarramin Ya dakwahnya juga gak berhenti Membina para da'i juga ini adalah sarananya Pengajian malam sebelas ini bukan pengajian Pak Jeja Bukan pengajian pengersa dengan gawas Tapi beliau Tahun 94 dulu ketika Saya mendapatkan perintah Petunjuk dari beliau untuk melaksanakan Pembinaan Mubalik Alhamdulillah Karena bukan pengajian kami Ya Bapak-bapak kesini bukan tertarik oleh kami Tapi karena Merasakan limpahan Barokah karomah dari Allah melalui beliau Itu ya Kenapa? Karena Di majlis manakiban Untuk hidmah ilmiahnya Waktunya sangat terbatas Maka dilengkapilah dengan perluasan wawasan pada malam Alhamdulillah Silahkan Kalau ibu-ibu Bapak-bapak berangkat ke Beijing Ke Cina Datang ke masjid Bersejarah di sana Solat tahiyatal masjid Zikir khatam Manakib Silahkan Dengan sangat hormat Kalau gitu Pak Jijan Ceroboh Jangan cepat-cepat Ngomong ceroboh Gak ceroboh Ada izin lisan Ada izin ruhani Anda ke Australia Silahkan Orang sana gak tahu Ini apaan Kalaupun perlu minta izin Minta izin Mau ikut ibadah Sah Jadi jangan disangar-sangarkan Menakibat Ibadah Saya katakan waktu di istiqlal Kalau masih ada umat islam di dunia Yang belum mau melaksanakan manakib Masih sumbang-sumbang terhadap manakibat Itu karena gak paham kolbu Penyebab utamanya karena gak paham betul gitu Gak memahami kolbu Pak Haji Pelembang Kalau orang paham tentang kolbu Dimanapun Pasti dia akan melaksanakan manakibat Kenapa orang beli obat ke toko obat Atau ke apotek Karena dia paham penyakit Kenapa orang gak mau beli obat Karena gak paham penyakit Kamu sakit enggak Cuma suka nyut-nyutan aja di kepala Beli obat Enggak mau beli obat Saya gak sakit kok Cuma nyut-nyutan aja Orang ini gak paham penyakit Dan mudah ya Mudah sekali gak ada Maafi musilah no problem Bagi saya memahami dunia ini Memahami ilmu islam di dunia Di negara manapun Mudah saja memahaminya Kalau di satu negara Satu daerah Masih ada orang yang mempergunjingkan soal manakibat Pasti penyebabnya adalah karena Tidak paham betul tentang Kolbu Berani saya bicara pasti itu Orang dunia ini Kebanyakan Memahaminya bahwa Kolbu itu Daging hati Dalam bahasa inggris Kolbu diterjemahkannya Heart apa liver Itu si berijib aja Oh my heart Won't believe that you Alone Mulai di masjid bisa dibereskan Nanti fitnah lagi Jangan jajan nyanyi di masjid Kalau baca sholawat pakai lagu gak apa-apa Tapi kalau Ngomong hati pakai lagu Salah lagi Heart Bukan daging hati Kalbu adalah Dimensi abstrak Dalam diri manusia Tidak ada fisiknya Kalbu itu Kalaupun Rasulullah bersabda Maka semua jasad ikut baik Kalau semua buruk Maka semua Jasad ikut buruk Artinya Kalau dia tidak baik Maka Amalan Sekujur badan Jadi ikut gak baik Dialah Kalbu Memberi kesan Si daging Kental itulah Kalbu Awal-awal Rasulullah Mensabdakan Mudkoh Lalu diakhiri dengan Kalbu Saya ulang Dalam dirimu Dalam diri manusia Ada segumpal daging Dia baik Sekujur badan baik Dia buruk Sekujur badan buruk Itulah Kalbu Dengan cepat Dipahami Bahwa Kalbu itu Daging kental itu Inilah Pemahaman dunia 99,9% Ulama Yang Profesor Yang dokter Yang santrinya ribuan Yang hafal Quran 30 juzuh Hapal Paham hadith Bukhari 7000 hadith Yang kitabnya berlemari-lemari Yang sudah selesai kuliah Sampai S3 Di dunia ini Yang memberikan penjelasan Kepada umat Memberikan Apa itu Sajian Dalam seminar-seminar Nasional Internasional Atau daerah Hampir rata-rata Memahami Bahwa Kalbu itu Apa Daging Hati itu Kalbu Teh Nasi 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 Teh Sanguk Teh Nasi Nasi Teh Nasi dalam bahasa Indonesia Sanguk Dalam bahasa Sunna Kalau bahasa Jawa Sangoni itu Di sangoni itu Di ongkosi Lain-lain Ada sanggunya Ada ongkosnya Kalau di Sunda Sanguk itu Kejok Sego Bahasa Jawa ini Sego Sega Nah ini Sangu Sunna Sanguk Teh Nasi Nasi Teh Ini Ngobrol bahasa dulu Ini Ada baiknya Di 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 Rayapi Didekati Pemikirannya Dari situ dulu Bisa enggak Ngomong begini Bapak-bapak Silahkan Makan nasi Tapi Sangunya Enggak boleh Salah enggak Ngomong begitu Salah enggak Kok enggak Berani Nyebut Salah sih Kalau enggak Berani Nyebut Salah Anda Tidak akan Tahu Benarnya Salah enggak Boleh Makan Nasi Tapi Tidak boleh Sedangkan Sanguk itu Liur Itu namanya Taroduh Kalimat Beda Makna Sama Sekarang Kita masuk Kepada Kalbu Dengan Hati Kebanyakan Ulama Mubalik Dosen Guru Ustaz Di dunia Memahami Kalbu Dengan Hati itu Seperti Sanguk Dengan Nasi Terjemahnya Adalah Seperti Begitu Kalbu Itu Hati Hati Itu Silahkan Anda Tidak akan Disalahkan Kalau Anda Menulis Dalam Paper Anda Dalam Skripsi Untuk S1 Dalam Tesis Untuk S2 Dalam Desertasi Untuk S3 Anda Mengatakan Kalbu Itu Adalah Hati Insyaallah Anda Tidak akan Disalahkan Oleh Profesor Penguji Karena Profesornya Sendiri Enggak Tahu Bagaimana Menyalahkan Enggak Tahu Kalau kita Menterjemahkan Fikulubhim Di dalam Hati-hati Mereka Enggak ada yang Menyalahkan Quran Terjemahnya Begitu Karena yang Menterjemahkan Juga Enggak Tahu Ini Ini Ngomong Berani Ini Sudah Melawan Arus Internasional Kalau Bukan Wah Kalau Bukan Yaudah Ketawa Aja Kalau Bukan Hodi Mursyid Surya Layak Enggak Berani Ngomong Saya Minta Dikritik Aja Silahkan Sampai hari ini Masih Belum Ada yang Mengkritik Bener Ya Saya Bawa gambar Di laptop Saya Tentang Kalbun Insya Allah Nanti Ustaz Arifnya Sedang Ke Bawah Dulu Tugas dari Saya Kok Diam Penting Ini penting Oh Penting Ya Kalau Mau Buka Buka Omongan Saya Buka Internet Buka Internet Apakah Dari Apa itu Al-Aqabah Atau Dari Jezen Atau Dari Sudialaya Lain-lain Jadi Sudah Sangat Booming Sudah Sangat Membumi Merata Memasyarakat Pemahaman Bahwa Kalbun Itu Terjemah Bahasa Indonesianya Hati Melayunya Juga Sama Kalau Anda Kemelayu Kembalesia Atau Kelwilaya Sumatera Kalimantan Kalbu Itu Hati Itu Ini Salah Satu Penyebab Orang Jadi Enggak Seneng Menakib Yang Seneng Aja Belum Paham Yang Seneng Menakib Aja Belum Baha Apalagi Yang Enggak Seneng Betul Jujur Aja Kok Bisa Paham Tenang Aja Karena Punya Guru Mursyid Apa Pernah Baca Buku Enggak Ya Kalbu Diterjemahkan Menjadi Hati Maka Seperti Nasi Sangu Kejok Sangu Teh Nasi Nasi Teh Kalbu Teh Hati Hati Teh Silahkan Pegang dulu Pegang dulu Jangan Lepas dulu Alhamdul Sudah Dapet Ilmu Idul Fitri Alhamdulillah Masyarakat Kita Saking Gembiranya Bisa Melaksanakan Tugas Ramadhan Saumnya Tarawihnya Tadarusnya Kiamulayl Dan lain Sebagainya Maka ketika Datang Idul Fitri Ya Ada syukuran Ini bahasa Husnudzon ini Karena kita Sudah menjadi Muridnya Pengersa Abah Belajar Arif Dalam berbahasa Bahasa Suudzonnya Saya punya juga Salah satu Kekeliruan kita Ketika Idul Fitri Bukannya menangis Malah kita Poyak-poyak Itu bahasa Begitu bisa Ngomong Begitu bisa Tapi saya Sekarang Sedang pakai Bahasa Husnudzon Saking Apa Saking Gembiranya Dapat Melaksanakan Ibadah Bulan Ramadan Yang wajib Maupun yang Sunat Maka ketika Datang Idul Fitri Apa itu Syukuran Dengan membuat Masakan Yang banyak Sayur Sayur Banyak Antara lain Sambal goreng hati Sambal goreng hati itu Menjadi sayur khusus Idul Fitri Bahkan biasanya Membuatnya itu Tidak pakai Estimasi Tidak pakai Perhitungan Pas Selalu lebih Dan mengingat Walatubadzir Tabziro Kalau Memubadzirkan itu Sudara Setan Maka sayurnya Tidak dibuang Diangetin Lagi Sampai Hitam Semua Kentang Hitam Petek Hitam Daging Hitam Semua Itulah Yang disebutkan Di Sukabumi Bebeye Sebagian Menyebutnya Belek Ketek Sebagian Menyebutnya Golendrang Dong Dongdo Ada lagi Bahasa Ciamis Dongdo Tambah ilmu Saya Bebeye Itu Sudah Jadi Seni Itu Oh Nikmatnya Dua Tiga Hari Setelah Idul Fitri Kita Pakai Uli Digoreng Ini Juga Beda Dengan Orang Parung Kalau Orang Parung Bogor Kalau Uli Itu Temannya Dengan Tape Ketan Kalau Orang Sukabumi Uli Dengan Itu Sayur Yang Sudah Tidak Berstatus Ya Ini Apa Nyebut Makanya Jangan Heran Rumah Sakit Di Sukabumi Kalau Selesai Idul Fitri Pasennya Penuh Dengan Muntaber Ya Karena Memang Uli Ketan Panasnya Tinggi Plus Sayur Yang Tidak Berstatus Tadi Panas Sama Sama Panas Bermain Dalam Perut Maka Hasilnya Adalah Muntaber Waduh Bajanjen Kan Ini Disot Kok Omong Begitu Oh Enggap Apa Ini Fakta Sebaiknya Dipelajari Oleh Anda Bisa Jadi Tesis Enak Pak Ilmu Ini Semuanya Kejadian Ini Bisa Dijadikan Ilmu Tinggal Kemampuan Mengemas Saja Menurut Penelitian Sambal Goreng Apa Itu Hati Karena Yang Dibikin Sambal Goreng Daging Tidak Sumbarangan Tapi Daging Apa Daging Hati Kalau Tadi Kita Tentel Sekali Menyebutkan Kalbu Itu Hati Hati Itu Berarti Bisa Disebut Ibu Sedang Membuat Sambal Goreng Kalbu Pernah Ngomong Begitu Enggak Berani Enggak Enggak Oh Enggak 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 Mengatakan Sambal Goreng Kalbu Enggak Berani Kenapa Enggak Berani Kenapa Diketawain Salah 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 Enggak Salah Katanya Tadi Kalbu Itu Hati Hati Itu Berarti Sayur Hati Adalah Sayur Kalbu Goreng Hati Adalah Goreng Kalbu Sambal Goreng Hati Adalah Sambal Goreng Kalbu Tapi Anda Enggak Berani Mengatakan Membuat Sambal Goreng Artinya Ragu Ragu Artinya Enggak Pancek Artinya Enggak Konstruktif Artinya Duga Duga Barangkali Kalbu Itu Hati Barangkali Kan Jadi Enggak Berdiri Saya Oh Begitu Ini Dunia Sedang Gak Satu Di Negara Manapun Rata-rata Menterjemahkan Kalbu Itu Hati Kepada Bahasanya Masing-masing Kita Ngomong Melayu Ajalah Indonesia Malaysia Singapura Brunei Sebagian Thailand Sebagian Filipin Menterjemahkan Bahwa Kalbu Itu Dari Situlah Start Sehingga Beranggapan Bahwa Kalbu Itu Padahal Buktinya Orang Bikin Sambal Goreng Hati Gak Berani Mengatakan Sambal Goreng Kalbu Sama 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 Udah Beberapa Kali Membicarakan Ini Tapi Gak Bosen Salah Seorang Sahib Saya Yang Pernah Jadi Menteri Koperasi Gak Usah Saya Sebut Namanya Ikut Menakiban Kalau Tidak Salah Yang Dibaca Mankobah Oleh Pak Kiyai Mustafa Adalah Mankobah Merebut Nyawa Si Abdul Qadir Merebut Nyawa Dari Israel Ya Nyubit Saya Itu Gak Masuk Akal Ya Itu Gimana Itu Jangan Jelaskan Sekarang Ini Sedang Hidmat Nanti Ya Nanti Jangan Lupa Penasaran Selesai Pengajian Masuk Ke ruang Atas Karena Beliau Berada Di ruang Atas Beliau Cari Saya Mana Pak Jajan Mana Saya Duduk Duduk Iya Boleh Gitu Gimana Yang tadi Itu Gak Masuk Akal Itu Banyak 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 Sebut Mangkobah Kaget Mangkobah Kaget Itu Antara Lain Menghidupkan Yang Mati Ya Menghidupkan Lagi Orang Yang Kecebur Di Laut Sudah Hancur Jadi Orang Lagi Ayam Yang Tinggal Tulang Belulang Jadi Ayam Lagi Bapak Bapak Pengen Bisa Begitu Wah Nanti Bikin Ayam Terus Nanti Praktek Begitu Praktek Bikin Ayam Nggak Usah Ngejar Ngejar Gitu Alhamdulillah Meren Baru Selesai Sekaligus Saya Bersyukur Setiap Bulan Ramadan Saya Berhidmat Pengajian Pasaran Disebutnya Pengajian Cepat Menyelesaikan Satu Kitab Dalam Lima Hari Selesai Al-Hikam Lima Hari Silahkan Para Ikhwan Kalau Merasa Perlu Diprogramkan Setiap Bulan Ramadan Silahkan Datang Kesuka Bumi Konsumsi Sekedarnya Beras Lauk Pauk Dan Tempat Kami Sediakan Itu dari Nahdiin Dari mana-mana Banyak yang ikut Syukur-syukur Kalau dari Para Ikhwan Akhwan Supaya Belajar Tarekatnya Disertai Dengan Pengetahuan Selesai Lima Hari Selesai 292 Hikmah Makanya Suara Saya Agak Begini Karena Dari Bak Dataraweh Sampai Sahur Sampai Jam 2 Ngaji Terus Dari Bak Jam 9 Pagi Sampai Setengah 6 Istirahat Solat Saja Nah Itu al-hikam Mohon maaf Kalau tidak diumumkan Dari kemarinnya Andaikan diumumkan Barangkali ada yang Mau Ikut Alhamdulillah Komentar dari Para ulama Banyak yang Ngomong Baru saya Jangan hikam Seperti begini Biasanya Orang Kalau ngaji Hikam Anti Dunia Meninggalkan Jabatan Meninggalkan Usaha Tinggalkan Dunia 292 Hikmah Yang saya Baca Dan ada Satupun Hikmah Hikmah itu Kata mutiara Yang Meremehkan Dunia Tidak ada Jadi Saya sekarang Berkesimpulan Hikamnya Hikmahnya Tidak apa-apa Yang suka Berpemikiran Begitu Sang Pembahasnya Ketika Sang Pembahas Mungkin Kurang Sejahtera Kehidupannya Maka Begitu Dia baca Hikam Nah Ini Gue tembakin Ini Tembakin Kesel Tembakin Kesel Tidak Bahkan Hikam Justru Cagas Hikam Adalah Bisa Dipedomani Untuk Sebuah Negara Agar Maju Begitu Itu Setelah Ajangan Jajen Dibimbing Oleh Pengersahabah Ya Kenapa Karena Dulu Saya Paham Hikam Hikam Ilmu Tasawufnya Tasawuf Ilmi Tasawuf Filsafat Tasawuf Pengetahuan Setelah Belajar Kesurya Layak Menjadi Tasawuf Praktis Pengamalan Orang Orang Bisa Jadi Ahli Resep Kalau Ditanya Ibu Bisa Resep Sup Bisa Ibu Ahlinya Sup Sup Ayam Sup Sup Unta Pinter Daging Ditambah Dengan Bumbu Bumbu Pake Air Tapi Gak Pake Kunyit Biasanya Semur Bisa Lendang Bisa Opor Pinter Ibu Pernah Masak Gak Pernah Masak Jadi Kalau Makan Ngediel Patel Saya Dulu Sudah Jadi Ahli Ilmu Tasawuf Tapi Tidak Praktik Tasawuf Itu Yang Mengakibatkan Hikam Menjadi Kelayaban Pembahasannya Jadi Hikam Cuma Berfungsi Dua Satu Menyanjung Nyanjung Para wali Yang Kedua Membentur Bentur Orang Lain Itu Dampaknya Ini Hikam Indonesia Saya Tahu Karena Yang Ngomong Bukan Praktis Bukan Praktisi Setelah Saya Belajar Jadi Praktisi Mengamalkan Tidak Ada Satupun Hikmah Dalam Al-Hikam Yang Membentur Dunia Yang Mana Hikam Yang Mana Hei Di bidang Ma'rifat Kamu Harus Berjuang Jangan Berdiam Diri Kecuali Kamu Oleh Allah Sudah Dijadikan Murad Tadi Sudah Dicemput Oleh Allah Tinggal Anda Menikmati Tetapi Justru Ibadah Orang Yang Sudah Wasil Lebih Tinggi Karena Dia Sudah Menjadi Ahli Kurba Begitupun Rizki Hei Orang Orang Jangan Malas Kamu Harus Mencucurkan Keringat Harus Berusaha Mencari Rizki Jangan Bermain Tajrib Di Mahkam Asbab Kecuali Kalau Kamu Sudah Ibadah Baik Dinilai Oleh Allah Rizkimu Tanpa Harus Mengeluarkan Keringat Lagi Datang Sendiri Silahkan Ibadah Layang Mana Bisa Disebut Anti Dunia Yang Ngomong Aja Yang Belum Punya Dunia Baik Kadirin Ali Sampai Dimana Kalbu Ya Ketika Sohib Zaya Itu Ikhwan Kita Bertanya Begitu Kepada Saya Dia Mengatakan Gak Masuk Akal Saya Katakan Sambil Sambil Ketawa Diulang Nunjuknya Ya Begini Gak Masuk Akal Pak Jejen Ya Nunjuknya Yang Keliru Keliru Pak Jejen Gimana Akal Kan Kesini Keliru Itu Bukan Akal Itu Otak Bahasa Arabnya Otak Bukan Akal Dimal Bukan Akal Dimal Otak Sapi Punya Dimal Otak Sapi Digoreng Enak Ayam Punya Dimal Apalagi Udang Otak Nana Tuur Taika Hulu Hulu Disebut Ya Disebut Otak Udang Oh Gitu Ya Apa Beda Pak Jejen Insyaallah Beda Bedanya Kalau Situ Lapar Masuk Rumah Makan Padang Minta Bang Saya Mau Makan Dengan Goreng Otak Aduh Coba Minta Goreng Akal Ada Yang Pernah Makan Dengan Goreng Akal Pepes Akal Rendang Akal Gini Ginian Ini Perbaikan Ini Pelurusan Ini Mahal Ini Andaikan Tidak Disaluri Ilmu Oleh Beliau Mana Bisa Orang Sebodoh Saya Tau Gini Contoh Mobil Mogok Supirnya Tidak Ngerti Under Deal Mobil Begitu Mogok Yang Ada Marah Terus Desar Mobil Dia Tendang Mungkin Kata Mobil Aku Yang Gila Apa Kamu Yang Sepeleng Yang Mogok Mesinnya Dirojokan Kenal Pot Tiga Hari Tiga Malin Ngapain Pak Bersihin Ngapot Memangnya Disitu Penyakitnya Barangkali Tuh Kan Ini Barangkali Lain Dengan Dateng Bengkel Profesional Apa Mobilnya Pak Mogok Pak Iya Gimana Nih Yaudah Pak Ngeteh Ajalah Saya Cek Ya Gue Pake Emosi Gue Pake Sombong Sombongan Gak Usah Cek Pertama Yang Dicek Apa Saluran Minyaknya Dulu Jalan Bagus Lalu Strumnya Apa ya Gak Jalan Ada Gangguan Eh Ternyata Cuma Apa itu Ada satu kabel Yang gak Tersambung Ada saklar Yang gak Tersambung Begitu disambungkan Sedikit Cuman Merced Merced Saya Pernah Mogok Di Bandung Anak Saya Gak Ngerti Nelpon Pak Mogok Ya Cari Bengkel Bingung Gak 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 Sikring 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 Gak 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 Untuk Hidup Lagi Bertimahnya itu Bungkus Merced Baby Ben Mogok Lalu Hidupnya Dengan Kertas Bekas Rokok Cuman Untuk Karena Ahli Memperbaiki Kalbu Orang Pakai Pidato Ya Bagus Lah Ibarat Nerojokan Kenapa Oh Pidato Bagus Bagus Masa Orang Pakai Dalil Disebut Jelek Mudah Pakai Nangis Bagus Bagus Pertanyaan Dari saya Mudah Lo ahli Apa Bukan Umat Yang namanya Orang Bodoh Seneng Aja Paham Tahu Intinya Manakibandi Istiqlal Tuh Salah Satu Izin Allah Melalui Karamat Hadrati Seh Guru Agung Allah Membuktikan Ini Alatnya Dan Ini Ahlinya Yang lain Silahkan Belajar Bahas Bahas Kalbu Boleh Belajar Nangis Nangis Boleh Bagus Pak Ari Ginanjar Betapa Profesionalnya Beliau Kalau ikut Training Di beliau Ada yang pernah Ikut Saya Kalau Pakai Logo Logonya Sini Pakai Logo Iski Sini Pakai Pitamas Dari Dokter Utami Rusli Saya Banyak Gitu-gituan Kalau Mau Dipakai Nanti Rame Kesini Nah Bagus Pak Ari Ginanjar Jujur Kalau Mau Dibahasa Luruskan Beliau Mengatakan Ya kami Cuma Sampai Begini Kan Ya bagus Menyebrangkan Orang Dari sekuler Dari kurang Mengenal Agama Menjadi Mengenal Agama Dari Yang Dipikirkan Cuma Urusan Bisnis Sekarang Mau Memikirkan Akhirat Bagus Beliau Mengatakan Jujur Ini Paling 15 Hari Kata Beliau Makanya Selanjutnya Silahkan Kepada Pak Wafiudin Kepada Kita-kitalah Semua Sebenarnya Alumni Yang Kurang Lebih Sudah 700 Ribu itu Silahkan Dibita Oleh Tarekat Kodriah Ini Kegiatan ISK Pakai layar Segede-gede Bada Pakai music Bagus Bagus Nangis Ayo Umat Ini Garap Keroyok Oleh Yang Ahli Ini Yang Ahli Ini Ayo Tapi Sebaiknya Semuanya Jujur Bahwa Kami Ini Pengantar Untuk Perbaikan Sebenarnya Serahkan Kepada Kan Enak Ini Ngak Guntus Ngomong Ilmu Kalbu Saja Tadi Masih Keliru Faham Bahwa Yang Disebutkan Kalbu Ini Bukalah Ihya Ulu Middinn Imam Al-Ghuzali Izin Allah Habib Umar Al-Yamani Beliau Sering Datang Ke Indonesia Kalau Beliau Datang Maka Beliau Mengelaksanakan Pengajian Ihya Izin Allah Ketika Saya Ikut Di Bogor Yang Dibahas Pas Ini Ihya Jujur Awal Pak Ruh Napsu Akal Kalbu Kalbu Dulu Nyebut Kalbu Napsu Ruh Akal Kalbu Akal Ruh Napsu Kalbu Kalbu Akal Ruh Napsu Ngomong Kalbu Akal Ruh Napsu Empat Kalimat Maknanya Sama Empat Kalimat Maknanya Sama Kalau Bapak Bapak Mengatakan Enggak Begitu Pajajan Ahlian Mana Kamu Dengan Imam Gozali Ngukur Diri Kata Imam Gozali Di Dalam Ihya Beliau Ya Ahli Ilmu Kalam Ya Ahli Ilmu Filsafat Ya Ahli Ilmu Hikmat Ya Ahli Ilmu Fikih Ya Ahli Tafsir Ya Ahli Hadith Ya Ahli Tesahub Di Dalam Ihya Menyatakan Kalbu Akal Ruh Nafsu Empat Kalimat Maknanya Sama Itu Itu Juga Kita Seling Kental Indonesia Menyebutkan Kalbu Adalah Dating Hati Akal Adalah Otak Ruh Adalah Nyawa Nafsu Adalah Marah Kan Begitu Amatir Sadaran Indonesia Itu Disitu Pemahamannya Kalau Orang Marah Nafsu Nafsu Maka Kesimpulannya Nafsu Jelek Kan Nafsu Itu Jelek Nafsu Itu Jelek Tapi Kalau Anda Mau Makan Nggak Nggak Enak Makan Disebutnya Nggak Nafsu Makan Maka Cari Obat Untuk Nafsu Makan Kurang Nafsu Makan Beli Jamu Nafsu Makan Artinya Perlu Apa Perlu Nafsu Di satu Pihak Nafsu Digogoreng Di lain Pihak Kurang Nafsu Malam Jumat Diajaki Oleh Istrinya Halal Pak Malam Jumat Eh Nafsu Kurang Nafsu Nafsu Beli Jamu Tangkur Ramuan Madura Normal Ngomong Begini Nggak Nggak Poro Kamu Kamu Produk Itu Yang penting Halal Kurang Nafsu Nafsu Beli Jamu Jadi Nafsu Penting Kurang Nafsu Sholat Beli Jamu Air Mancur Nggak Bikin Sido Muncul Nggak Bikin Yang ada Di Suriyalaya La Ilaha Tuh Ayo Mau kemana Saya aja yang ketua umum majlis ulama kesini Untuk bidang itu Khususnya Nafsu itu Dipahaminya terlalu dangkal Indonesia ini memahami kalimat keagamaan Mungkin karena didesak keperluan Terlalu cepat ngomong Fitnah Coba Saya mau dengar Fitnah Baik apa jelek Baik apa jelek Fitnah itu Membahayakan apa Nggak Besar dosanya Apa Nggak Lebih besar daripada Lebih besar daripada Yang kenceng kalau ngomong Lebih besar daripada Nah Keliru kamu Enak Kalau ngomongnya udah kenceng Lalu sebut keliru Gitu Karena di Indonesia Dia memahami fitnah adalah Menuduh Ayatnya jelas Al fitnah itu Asyadu minal qatli Tiga orang anak Lagi kepada main Main gunduka Atau main apa Ya utik disebutnya Pokoknya main congklak Tiga orang Eh Tercium Bau kentut Kata yang satu Modos ya Karena bau Lalu dia ngomong Modos Lu kentut ya Eh fitnah Al fitnah itu asyadu minal qatli Coba Bawa kesidang ilmu S1 aja dulu Judulnya adalah Tentang fitnah Dengan dalil Al fitnah itu asyadu minal qatli Penelitiannya Tentang kentut anak Jadi disitu disimpulkan Bahwa Menuduh kentut Lebih besar daripada Membunuh Oh anda ketawa Kenapa ketawa Mentertawakan hukum Yang saya keluarkan Padahal Berdasarkan al quran Qorannya bener Yang keliru Kemahamannya Itulah Indonesia Untung ada Anak bodoh ini Kenapa saya cium tangan Terus pada beliau Saya memandang Beliau adalah Kepanjangan tangan Pengersa Abah Bagi saya Pengersa Ang Pengersa Uwa Akeh Dan lain-lain Oh kok diem Al fitnah itu asyadu Buka tafsirnya Antara lain Memperjuangkan agama Mendapatkan fitnah Itu ujian Fitnah itu ujian Cobaan Seperti bila Ia harus dicambuk Ia harus diterlentangkan Di atas Pasir panas Ditindih dengan Batu besar Dicambuk terus menerus Asyadu minal qatli Dari satu sisi Itu lebih berat Daripada orang Yang langsung terbunuh Bahkan Al fitnah itu asyadu minal qatli Asyirku Menduakan Tuhan Itu dosanya Lebih besar Daripada membunuh Kalau di urai Ada syirik jali Nyata-nyata Mempertuhan Selain Allah Ada syirik khofi Di dalam kalbu Ada penyakit Sama aja Lebih besar Daripada membunuh Kalau mau ditarik Pakai ilmu tesau Hmm Ini yang Menuduh itu Bahasa Arabnya Bukan fitnah Kotbah Maka dalam fikir disebut Hadul kodhab Ponis-ponis hukum Bagi orang yang menuduh Kotbah namanya Tapi gak populer Kotbah di kita Ya Nambah lagi Syirik Di kita Syirik adalah iri Ditambah dengan iklan Pepsoden Ketika si putri Memegang sikat gigi Diambil oleh Yang putra Syirik Makin kuat lagi Orang memahami Bahwa iri itu Syirik Masya Allah Iri itu Bahasa Arabnya Hasad Bukan hasud Hasad Hasadun Ya Itu iri Kalau syirik itu Menduakan Tuhan Musyrik itu Syirik itu Masdar Daripada Syaroka Sedangkan Isrok Adalah Ashroka Tuh Jawabah pakai ilmu Penting ilmu Penting Jangan sebut Belajar terekat Gak Usah Belajar ilmu Untuk apa Ada hitmah ilminya Ditilulah Panggir sahabah Itu luar biasanya Disitu Ayo Belajar pengamalan Tapi bing-bing Dengan ilmu Ya Bing-bing dengan ilmu Jangan lepas dari ilmu Kalbu Akal Ruh Nafsu Jadi kalbu Adalah Dimensi Batinia Kalau mau Pakai Bahasa Ekstrim Kalbu Adalah Dimensi Ketuhanan Dalam diri Manusia Apa katanya Kayak Enggak berani Kamu ngomong gitu Apa katanya Asani Asani takwim Asani takwim Yang sering dibahas Adalah Lihat wujud manusia Lihat hidungnya Tidak seperti hidung ayam Betul Itu asani takwim Lihat bulunya Ayam marah-marah Pada manusia Karena bulunya Disebut sama Di punggung bulu ayam Di paha bulu ayam Di dada ayam Di nasirah bulu ayam Di nabuntut bulu ayam Coba aja lemak Di loho ramut Lohuran panon Halis nuka harap Bulu panon Lohuran biwir Kumis Dina gadok Jangot Dina keleka bulu Keleka Dina dada Bulu Dada Dina bitis Bulu Lewat Kira-kira Kiai Sengaja melewat Apa lupa Masa kesenangan Harus lupa Tapi ada 20 hari Al-Fiyah selesai Di Azainia Sebagai khadim Surya layak Ya Sebagai khadim Surya layak Saya terus Memperdalam ilmu Untuk kader-kader Da'i da'i tarikat Kedepan Supaya da'inya Tidak limbung Kalau kurang ilmu Nanti da'anya limbung Begitu ditanya Bagaimana menjadi Benteng tarikat Anda Kalau ilmunya sedikit Ya Ayo belajar 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 Di antara Di antara Adab Torikot Yang saya tulis 24 Dari Al-Anwarul Qudsiyah Ada Al-Mutola Artinya Menambah Pengetahuan Menambah Bacaan Perbaiki Yang merasa Bacaannya Belum sesuai Dengan tajwid Jangan terlalu Cepat berkelit Pak Bacaannya Yang penting Kalbu Ya Bener Bener Tapi juga Kalau bacaan jelek Kan gak enak Ketelinganya Salawat Bani Hasim Allahumma Sholeh Nabi Yilha Muhammad Ala Alihi Wasallim Taslim Dak Disarwakan Nenek Kepok Konang Kendengdek Buah Kopi Rarang Wasallim Jadi Pak Jejen Gak boleh yang begitu Bukan gak boleh Kalau bisanya Cuma gitu Begitu aja Dulu Tapi Jangan terlalu Istiqomah Begitu Ada kan Perbaikan Perbaikan Kan gitu ya Allah Kalau Karena orang Seumur hirup Mau bisa diomengkan Bukan nih Kalbu Itu zindik itu Kezindikan Ya sudah hinggap Dalam diri Virus zindik Hati-hati Baik Ini Adab-adab Torikoh yang 24 itu Dari 500 Halaman Al-Anwarul Kudzia Yang oleh Pengersa Abah Saya diberikan Izin membaca Melalui Al-Mukarram Pengersa Am Diciciri Dan saya Diberi Oleh beliau Yang Fotokopinya Karena duluan Al-Anwarul Kudzia Sulit Setelah saya Baca Selesai 500 halaman Saya singkat Menjadi Satu halaman Dibekalkan Kepada para Ikhwan Ikhwan pertama Yang meminta Adalah Singapura Malaysia Betapa banyak Tatakrama Seorang murid Dalam Torikoh Alaika Mestikamu Bililmi Mengetahuinya Walamal Dan amalkan Ditakik Dengan nyata Ini 24 Kenapa 24 Pak Jijen Ajil Barakah Bila Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Kenalah Ilaha Muhammad Rasulullah Pun 24 Huruf Sama dengan Sirul Astral Kita ikuti Yakinu Kabi Anna Syekh Mursid Yang pertama Keyakinan Bahwa Gurumu Adalah Mursid Ini Selingan Ini Yang sedang Saya bahas Kalbu Tadi Jangan Lupa Tapi Karena Saya Ngomong Adab Barusan Jadi Selingannya Segini Panjang Juga Dua Jam Selingannya Gak Apa Yakinu Kabi Anna Syekh Jangan Ragu Ragu Syekh Pengersa Abah Adalah Mursid Ini Gimana Pajian Antara Syekh Dengan Mursid Oh Perlu Itu Syekh Pada Awalnya Syekh Itu Adalah Orang Yang Tua Umur Aki Bengkung Boroboronya Hong Elmu Bodoh Kata Toloi Aseh Di kampung Saya Ada Syekh Ajum Kalau Bahasa Syekh Menurut Bahasa Sehari-hari Tapi Kalau Syekh Yang dimaksud Di dalam Ilmu Adalah Orang Yang tinggi Ilmunya Walaupun Beliau Masih Muda Syekh Di Mesir Ada Syekh Ashraf Orang Dari Dunia Mana-mana Menziarahi Makam Beliau Termasuk Saya Datang Ke Makam Beliau Bersama Al-Mukarram Ustadz Ali Dari Singapura Dan Rombongan Syekh Menangis Di Makam Beliau Orang Bertanya Kenapa Pak Menangis Seperti Itu Malu Saya Kenapa Malu Pak Yai Malu Syekh Ashraf Tujuh Tahun Jadi Syekh Saya Sudah 40 Jadi Wali Hentu Atau Ngilu Ngilu Kepara Wali Kira Aku Sukan Jadi Penumpang Ya Masa Jadi Masini Semua Kereta Api Dari Bandung Ke Surabaya Masini Satu Dua Orang Penumpang Kalau Masini Sampai Penumpang Juga Jadilah Penumpang Yang Baik Kita Ini Penumpang Penumpang Yang Baik Penumpang Yang Yang Mengikuti Nah Mursid Mursid Yang Dimaksud Dalam Tersawuf Adalah Orang Yang Sudah Melaksanakan Perjalanan Menuju Allah Dan Dia Sudah Sampai Dan Diberi Izin Oleh Allah Untuk Membawa Ruh Orang Lain Kepada Allah Supaya Jelas Mursid Mursid Jangan Sampai Orang Banyak Ngaku Jadi Mursid Mutasayyik Mursid Mursidan Saya Wah Kalau targetnya Pengen jadi Mursid Pakai politik Aja Sedikit Mudah Cari Lembaga Tarekat Yang Mursidnya Sudah Dekat Mati Lalu Saya Jadi Wakil Lalu Dia Mati Jadilah Saya Mursid Wah Syek 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 Zain Wal Abidin Tinggal Pakai Ini Hidungnya Mancungi Syek Al Habib Habib Zain Nipu Orang Apa Sulitnya Pak Yang Tidak Punya ilmu Wajah Pinter Nipu Apalagi Saya Dalam Tarekat Kalau Kamu Di Satu Lembaga Sudah Dinyatakan Tertinggi Cepat Lari Pada Lembaga Lain Yang Kira Kira Kamu Jadi Terendah Begitu Bukan Malah Nunggu Wah Kira Kira Bisa Ditunggu Nanti Jadi Syek Mursyid Tidak Zulit Saya Tau Taktiknya Kalau Mau Jadi Tadi Mursyid Mursyid Yang Penting Ijazai Orang Orang Mau Dibawa Kemana Mau Aja Apalagi Jurusan Rizki Saya Banyak Meneliti Sebagai Ra'is 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 Jawa Barat Saya Tau Banyak Lembaga Lembaga Tarikat Kalau Saya Pelajari Bacaannya Jurusannya Jurusan Rizki Itu Belum 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 Lama Saya Datang Ke Sebuah Lembaga Tarikat Mana Saya Lihat Amalannya Bagus Bagus Jurusannya Jurusan Perut Juga Jadi Inti Kalau Di Surya Layak Rizki Tidak Ditinggalkan Tapi Intinya Makrifat Ilahi Anda Makasudi Ya Allah Saya Ingin Melakukan Perjalanan Ruh Menuju Engkau Ya Allah Dan Saya Akan Kejar Engkau Ya Allah Saya Akan Sampai Padamu Ya Allah Saya Akan Lalui Alam Mul Kujabar Lahut Tujuh Lapis Langit Dilewati Gak Gegabah Bikir Anda Itu Syukur Syukur Gak Tau Supaya Gak Sombong Anda Itu Gak Gegabah Bikir Anda Ya Ada Manfaatnya Gak Tau Jadi Gak Sombong Dari Tau Jangan Sombong Dari Tau Justru Semakin Semakin Paham Semakin Sadar Dari Pengetahuan Bikir Anda Itu Bikir Yang Digaidi Digaidi Oleh Syekh Mursid Kamil Mukamil Ruh Anda Dibawa Melakukan Perjalanan Ruh Dari Bumi Ini Sampai Ke Langit Satu Lalu Tembus Langit Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Masuk Ke Alam Jabarud Yang disebut Sidrah Muntaha Lalu Masuk Ke Lahut Bersama Dia Disana Kenapa Anda Keliatannya Celingukan Diajak Ngomong Begini Saya Tau Penyebab Karena Kebanyakan Orang Berpemikiran Bahwa Yang disebutkan Dengan Dekat Kepada Allah Adalah Mau Ngatur Allah Semau Kita Ini Kesalahannya Nah Oh Pak Nanti Jadi Kalau Kita Sudah Usul Pada Allah Nanti Kita Atur Tuhan Semau Kita Allah Riji yang Banyak Awas Jadi Tuhan Begitu Panjang Umur Saya Ya Allah Gunung Cepat Jadikan Mas Bukan Begitu Ini Kekeliruan Negeriku Indonesia Dan Negara Negara Lain Beranggapan Bahwa Kalau Orang Sudah Dekat Dengan Allah Yang Disebut Wali Allah Adalah Ngatur Tuhan Bukan Bukan Salah Besar Justru Orang Lebih Dekat Kepada Allah Lebih Banyak Ujiannya Nabi Isa Dekat Nggak Dengan Allah Sangat Dekat Tanah Dia Buat Menjadi Emas Apakah Tiap Hari Bikin Emas Enggak Kita Berpikirnya Kalau Sudah Dekat Tangan Allah Nanti Saya Mengatur Allah Semau Saya Jadi Selama Belum Bisa Ngatur Allah Maka Kita Dianggap Belum Dekat Ini Benar Apa Nggak Saya Ngomong Bukan Begitu Dekat Dengan Allah Bukan Ngatur Tuhan Justru Untuk Lebih Berserah Pada Allah Bahkan Kebanyakan Orang Yang Sudah Dekat Dengan Allah Berdoa Pun Tidak Berani Kalaupun Berdoa Itu Karena Melaksanakan Tugas Saja Saya Berdoa Ya Allah Sebenarnya Bukan Mau Meminta Bagaimana Saya Mau Meminta Pemberian Terlalu Banyak Ya Allah Nikmat Terlalu Banyak Pada Saya Malu Saya Oleh Kau Ya Allah Mata Dengan Melihatnya Berapa Milyar Harganya Ya Rabbi Telinga Dengan Berapa Milyar Lidah Dengan Rasanya Berapa Milyar Hidung Dengan Pencium Berapa Milyar Matahari Menyenari Kalau Saya Sewa Berapa Milyar Ya Allah Terlalu Banyak Nikmat Yang Kau Berikan Pada Saya Malu Ya Allah Malu Lailah 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 Allah Kok Saya Mesti Begini Terus Ya Rabbi Gimana Si Allah Ini Saya Saya Punya Mursyid Ya Allah Masa Sibu Gitu Jangan Begitu Minta Kamu Ngetawain Siapa Loh Ngetawain Loh Kesuryalah Ya Bukan Itu Bukan Bukan Cari Gitu Gitu Ada Yang Setelah Belajar Dikir Rizki Najari Banyak Silahkan Diuji Dengan Banyak Rizki Ada Yang Sudah Belajar Dikir Bertahun Tahun Biasa Jadi Tukang Mikul Jadi Kemulung Ya Disitu Enggak Apa Jangan Karena Belajar Dikir Bosen Juga Ya Udah Sepuluh Tahun Belajar Dikir Kok Warung Saya Gini Gini Aja Enggak Ukuran Gitu Gitu Kalau Anda Mengukur Dikir Tarekat Arah Namanya Anda Menjatuhkan Keagungan Toriko Hati Hati Jadi Dekat Dengan Allah Bukan Mau Ngatur Allah Yang Suka Ngatur Tuhan Itu Firaun Jadi Boleh Anda Disebut Anak Buahnya Firaun Mau Pasrah Mau Enggak Usah Dibicarakan Sebenarnya Kalau Pohon Diurus Buah Datang Sendiri Orang Kebanyakan Ngejar Buah Enggak Ngurus Pohon Ngejar Ngejar Buah Berkah Pohon Takwa Enggak Diurus Ngejar Ngejar Buah Berkah Takwa Enggak Diurus Hasilnya Buah Buahan Anda Ngejar Buah Pisang Tanggal Pisang Enggak Diurus Hasilnya Pisang Pisang Kuning Luar Biasa Oh Menarik Sekali Dan 6 bulan Di lemari Enggak Busuk Busuk Begitu Diambil Kok Lembek Plastik Di dalamnya Kecua Cucung Indonesia Beberkahan Datang Ngurus Takwanya Hentel Selalu Menjual Ibadah Pada Allah Didikan Pengersa Abah Itu Mendidiki Kelas Tapi Beliau Mendidiknya Enggak Muluk Muluk Enggak Banyak Main Dalil Dalil Sudah Dalil Satu Dua Cukuplah Menjadi Pedoman Amal Kan Paham Ya Disini Mahanya Surialaya Mohon Maaf Saya Di bidang Gitu-gituan Udah Disebutin Dari dulu Udah Jadi Gurunya Orang Datang Dari Minta Doa Ternyata 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 Ya Udah lewat Gitu-gitu Jadi Disurialaya Ini Mengamalkan Zikrullah Ibarat Orang Nyankul Aja Belut Keluar Sendiri Kalau Keluar Ambil Aja Silahkan Mana Ternyata Ternyata Keluar Ternyata 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 Ada Ada Diantara Hadirin Yang sudah Belajar Dikir Lama Tapi Usahanya Gitu-gitu Aja Ada Alhamdul Begitu Ngomong Nali Sanayakara 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 Dikir Bukan Jurusan Kesitu Ada Diantaranya Yang Belajar Dikir Dulu Sebelum Belajar Dikir Anda Kayak Sekarang Jadi Sederhana Ada Ada Saya tahu Orang Alhamdul Urusan Rizki Ada Aturannya Usah Bener Nanti Berkah Datang Diri Jangan Ditunggu Jangan Dikejar Urus Tangkal Tak Bener Supaya Hasilnya Bukan Pisang Bener Ngejar Buah Apa Pohon Apa Enggak Diurus Hasilnya Apa Merah Menarik Nah Alus Dicokot Tuhas Dekai Itu Mursyid Itu Begitu Ya Siapa Yang Punya Pemikiran Obsesi Ingin Jadi Mursyid Ayo Bawa Ruh Orang Menuju Allah Tembus Ke alam Lahut Seperti Jibril Aja Dilewati Ketika Rasulullah Mau Masuk Ke lahut Ke Hadrat Allah Ditanya Kalau pakai Bahasa Saya Mas Jibril Nggak Ikut Ikut Aja Kedal Bukan Bagian Kami Kalau saya Ikut Kelingking Aja Kedalam Situ Hancur Saya Ya Muhammad Oh Begitu Lebih Tinggi Manusia Daripada Jibril Yang Bisa Masuk Kesitu Siapa Insan Hanya Hanya Manusia Karena Manusia Adalah Makhluk Yang Paling Utama Malaikat Itu Semuanya Pelayan Oh Itu Nabi Muhammad Aja Nabi Muhammad Yang Disuruh Selamat Nabi Muhammad Aja Apa Semua Yang Dipanggil Untuk Irji'i Larebiki Rodiatamardiyah Nabi Muhammad Aja Apa Semua Nabi Muhammad Diutus Kesini Untuk Bawa Kita Bukan Untuk Dia Sendiri Paham Sekarang Jadi Guru Mursi Terekat Dikir Dikir Kadinya Yang Tidak Ada Pada Orang Biasa Adalah Izin Allah Jadi Sama Dengan Begini Aku Izinkan Kau Bawa Ruh Orang Banyak Kepadaku Bersamaku Itu Paham Sekarang Mursi Maksitu Mursi Mursi Masih Amek Amek Mursi Masih Ngintaganas Mursi Masih Nanyakan Turubu Mursi Kasih Masih Camedo Mursi Dipuji Masih Ngeloleho Itu Namanya Mutasayih Kok Jangan berani Begitu Kenapa Ngeberani Om Sayyaro Is Baik Paham Semua Alhamdul Jangan Anda Samakan Pengersa Abah Dengan Dukun Jangan Samakan Dengan Ahlul Hikmah Dalam Arti Ahli Doa Jangan Anda Kecewa Datang Jauh Jauh Aduh Saya Emang Gak Salaman Waduh Air Saya Cuma Didoain Pak Gawas Cuma Didoain Pak Jejen Gak Oleh Apa Ya Gak Apalah Awam Gak Begitu Kedatangan Kita Kesini Adalah Mujahadah Pengorbanan Memperbesar Polumu Limpahan Waridat Dari Allah Gak Ketemu Jasad Juga Ketemu Ruh Ada Kesempatan Ya Syukur Gak Ada Kesempatan Ya Apa-apa Ya Yang gini Gini Kadang-kadang Kudang Paham Walaupun Sudah Belajar Terekat Karena Ini Kenapa Kita Harus Robito Sebenarnya Yang Robito Itu Ruh Kalku Itu Ibarat Anda Sedang Dibawa Terbang Lalu Anda Melepaskan Batur Mane Pum Paman Nakasa Paham Main Gesuk Makanya Dalam Lagu Saya Oh Guruku Yang Mulia Bimbing Lah Kami Oh Guruku Yang Agung Tuntun Lah Kami Oh Guruku Yang Mulia Bawalah Kami Oh Guruku Yang Agung Tembuskan Kami Dimana Lagu Kitu Lain Sih Jajin Tidik Tidik Tuk Tuk Oman Tidik 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 Dibukah Kata Batur Hei Lain guru Sekadar Minterkan Yang Pinter Makan Tidik 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 Mawar Mawar Batur Kagu Istimah Amit Amit Bawa Batur Gagabah 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 Ya Gagabah Kalau ada orang Aku Mursi Tanya aja Sanggup Bawa Ruh Saya Kepada Allah Gagabah Lain Tapi Bahasa Panger Sahabah Cukup Di dalam Tambeh Jeng Sim Kuri Nujadi Pananyaan Torikot Kodiriyah Saya Adalah Orang Yang Telah Diizinkan Oleh Allah Untuk Membawa Ruh Berjuta Juta Manusia Menembus Empat Lapis Alam Tembus Kepada Allah Untuk Bahasa Maktah Kalimah Dibahasakan oleh Beliau Tempat Orang Bertanya Jauh Jauh Paham Bukan Gagabah Anak Belajar Tarekat Alhamdul Aduh Saya mau Bodoh Ya Kan Dibina Juga Ilmunya Ilmunya Dibina Siapa Bilang Anda Bodoh Saya Keberatan Saya Sebagai Khodim Pengersaabah Di bidang Keilmuan Keberatan Kalau ada Orang Menanyakan Mengatakan